Baik, selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Dewan Penguji dan Saudari Melda Emilia Kurnia Putri. Hari ini kita akan menjalankan acara sidang akhir skripsi untuk Saudara Melda Kurnia Emilia Putri. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang akhir skripsi pada hari ini. Struktural Dewan Pemimbing dan Penguji pada sidang akhir hari ini, yaitu saya dosen pemimbing pertama, Sylvester Dianhandi Permana, dosen pemimbing kedua, Bapak Budi Arifitama, eh dosen pemimbing kedua, Bapak Adesa Putra, mohon maaf. Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama, Bapak Yadara Buloh, dan Dewan Penguji kedua, Bapak Budi Arifitama. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit atau secukupnya, di mana presentasi dan video aplikasi sudah dilihat dalam video yang telah disampaikan dalam link invitation email sebelumnya. Sebelum dimulai, silakan Saudari Melda Kurnia Emilia Putri untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Silakan. Baik. Saudari Melda Kurnia Emilia Putri, terima kasih sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dalam video yang telah disampaikan kepada dosen pemimbing dan dosen penguji. Silakan, saya persilakan kepada Dewan Penguji pertama, Bapak Yadara Buloh, untuk bertanya. Silakan, Bapak. Baik. Terima kasih, Pak Silverster, Dian Handi Permana, laku penelitian pertama. Saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, Kurnia Emilia Putri, ya. Siap. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Ya, senang nggak sudah bisa presentasi sedang skripsi ini? Senang, Pak. Senang nggak? Senang, Pak. Ya, salah satu wujud syukur mahasiswa itu adalah mempresentasikan sedang skripsinya. Entah nanti hasilnya gimana itu, ngeluk aklam gitu ya. Yang penting udah presentasi dulu. Saya menguntungkan selamat ya pada kamu sudah presentasi dengan adanya sidang ini. Kita akan coba lihat ya apakah skripsi kamu ini layak atau tidak layak gitu ya. Ini akan mengutipisi tentang, apa namanya, dari aspek substansi ya. Apa nanti dari aspek redaksional dan administrasi kita akan oleh pengajian kedua. Saya share screen dulu ya, biar nanti bisa lihat apa-apa aja yang menjadi catatan. Ini kamu juga harus sembari buka word atau notepad ya, untuk mencatat apa-apa aja yang perlu nanti terbaik. Silahkan dibuka juga file word-nya ya, proposal atau laporan skripsinya. Oke. Ini menarik ya, menarik sekali judulnya identifikasi kesehatan kulit ya, kepala rambut ya, menggunakan metode back propagation momentum. Ini dari judulnya sendiri, saya sudah kebayang mau kemana nanti ini. Tapi tentunya saya perlu mendengar dulu dari Melda. Ini kita dari depan dulu ya. Nanti kelihatan keterangan kamu apakah sesuai dengan apa yang kamu narasikan atau tidak gitu ya. Nah, saya mau tanya, ini kesehatan kulit kepala rambut yang dimaksudnya seperti apa? Seperti, jadi penelitian saya itu, kesehatan kulit kepala rambut itu kayak mengidentifikasi rambut yang sehat sama yang tidak sehat. Di sini rambut yang sehat itu, dia punya ciri-ciri yang tidak mempunyai, eh tidak terdapat bercak apapun, kayak yang kita ketahui yang tidak ada ketombe, atau misalkan masih ada terdapat rambut, jadi tidak ada kebotakan. Sedangkan yang tidak, apa, yang tidak sehat itu mempunyai ciri-ciri seperti kayak berninyak, terus kayak rambut sudah tidak mulai ada kehitaman dan rusak kering, seperti itu Pak. Seperti ya. Jadi hanya mengetahui ini rambut sehat atau tidak sehat gitu ya? Iya Pak baik, iya. Jadi kesehatannya rambut atau kulit? Kepala? Kulit kepala, Pak. Kulit kepala, bukan rambutnya ya? Bukan, Pak. Kulit kepala. Kesehatan kulit kepala, rambut. Ini saya masih bingung, kata-kata rambutnya ini nanti. Gimana ya, maksudnya? Yang kamu identifikasikan dari rambutnya ya? Apa gimana ya? Tadi katanya kulit kepala. Dari kulit kepalanya? Dari scout? Dari kulit kepala rambutnya, Pak? Iya. Lapor sedang-sedang, kata-kata rambut ya? Kulit kepala aja udah cukup gitu, kan? Kulit kepala. Oh iya sih, ya kan ada di kepala. Kepala manusia atau kepala hewan? Kepala manusia, Pak. Nah iya, kulit kepala manusia. Nanti kan beda lagi kalau kulit kepala hewan. Iya, Pak. Oke. Itu sedikit ya, tapi itu cukup. Nanti akan mengetik ke bawahnya. Apa namanya, kesesuaiannya, jenang merahnya. Oke. Kamu sudah bisa lihat tayangan yang saya seskin dulu? Sudah, Pak. Saya sudah bisa lihat. Upslacknya. Upslacknya bagus. Tapi kurang lengkap. Jadi penelitian ini masih diharapkan, ya. Jadi kamu masih berharap penelitian ini akan dapat membuat suatu sistem. Sedangkan kamu sudah bikin sistemnya. Jadi bukan harapan lagi seharusnya, tetapi apa hasilnya. Kayaknya ini masih sama dengan yang proposal, ya. Upslacknya belum diperlukan. Iya, Pak. Jadi perbaikinya. Jadi yang bagian-bagian tentang harapan-harapan ini nanti diganti dengan apa namanya, narasi tentang hasilnya. Itu ya. Iya, Pak. Nah, ini nanti ini bagiannya Pak Budi, ya. Ini nanti bagiannya Pak Budi, nanti ini. Ini kenapa bisa error begini. Ini sintak error, dengan error, atau runtime error, nih. Kalau di program ini kan cuma ada tiga error, ya. Nah, ini. Kemana bisa. Pusingin. Oke, lanjut. Melda. Melda, sehat, Melda? Alhamdulillah, Pak Sehat. Ini maksudnya apa ya? Batasan masalahnya kesehatan kulit kepala normal. Maksudnya, kepala normal itu gimana ya? Peang gitu, atau? Maksud saya. permasalahan saya itu. Cuman, dia mengidentifikasi itu sehat sama enggaknya doang. Enggak yang lebih spesifik. Kayak dia punya penyakit apa. Seperti itu, Pak. Ya, tulis. Atasannya. Tidak, apa, tidak terbatas. hanya untuk kondisi kulit kepala yang normal. Ini mengabaikan, mengabaikan apa, kondisi kepala yang penyakitan. Seperti apa penyakitannya. Kamu, apa namanya, sebutkan ini. Pengabayan ini bisa disebutkan. Iya, Pak. Eh, menarik ini. Ini bagus sekali skripsinya. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih banyak. Iya. Bagus. Karena orang-orang yang concern dengan kulit kepala itu enggak baik, ya. Ini juga, ini enggak bisa dibaca. Kayaknya kamu copy-paste atau tidak, dari mana ini. Ini bikin di word-nya aja deh, bikin ulang, ya. Oh, itu dari apa, dari visionya, Pak? Iya. Jadi enggak jelas begini. Enggak bisa dibaca, ya. Bener, ini malas sih saya lihat bab satu, bab dua, dua, tiga, perlu dikoreksi lagi. Tapi, kalau enggak dikasih tahu, enggak akan diperbaiki. Ini juga enggak terbaca, ya. Coba lah, gitu ya. Untuk bisa dibuat agar bisa terbaca, ya. Ada ya. Iya, Pak. Saya enggak lihat bab tiga terlalu. Cuma saya tadi secara sekilas saya lihat. Oh, ini enggak usah kembali. saya maksudnya sekmentari. Oke. Paham, ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Saya paham. Oke. Saya mau tanya ini. Nah, ini menarik nih. Gambar kepala nya ini. Ini kenapa bisa berbeda warnanya, ya? Yang satu, dia pucat. Yang satu, ada warna oranye. Yang satu, warna... Ini kayaknya warna asli kulit. Ini enggak tahu. Ini gimana. Ini maksudnya gimana, ya? Ini orang-orang sehat kepalanya begini, gitu? Kurang tahu, Pak. Mungkin dari pigmentasi kulit warnanya, Pak. Ya, maksud Pak Yadad ini? Orang-orang sehat kepalanya begini semua. Tapi kok berbeda warnanya? Iya, kan. Kepala orang kan kulit warnanya berbeda, Pak. Gitu, ya? Tapi apa semencolok begini perbedaannya? Orang-orang putih, gitu? Iya, Pak. Mungkin seperti itu. Soalnya saya mendapatkan datanya, dikasih datanya. Waktu itu saya email ke bagian salon kecantikan di luar, dapetnya seperti itu. Nggak tahu, ya? Ini kepala manusia maksudnya orang dari mana, gitu? Ini Singapura, ya? Kamu ke Singapura, gitu? Bagaimana? Nggak email doang? Oh, ngga. Salonnya ada di Singapura, gitu. Iya. Ya, minta ini juga lah, apa namanya, secara umum, ini kepala kulit laki-laki kah, perempuan kah, gitu ya? Karena gini ya, Melda, kulit kepala perempuan sama laki-laki itu berbeda. Ternyata, Pak. Iya. Terus berbeda. Perempuan itu kenderung, lebih mudah ketombean. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Terima kasih atas masukan, Pak. Iya, gitu. Dan beda nanti kalau kepalanya dengan rambut keriting, dengan rambut apa tuh, yang kayak seragut gitu, kayak sabuk hijuk, sabuk hijuk, gitu kan. Kamu pasti tahu lah. Ternyata, Pak. ini mesti nanti dikasih keterangan lebih lanjut. Ini kepala kulit orang yang seperti apa, gitu ya. Ini orang bule semua nih, Pak. Ini orang bule nih. Kepala bule yang begini. Nanti kepala Indonesia beda lagi. Kepala bule. Iya, Pak. Kasih aja keterangan. Ini kulit kepala apa namanya orang Indonesia, atau orang Singapura, gitu ya. Iya, Pak. Rentang umur berapa sampai berapa ini orangnya, Pak. Mungkin nggak perlu sampai detail. Ini orang ini umurnya sekian, nggak perlu. Tapi rentang umur berapa sampai berapa. Misalnya ini orangnya kepala umur dari 40-50, Pak. Karena kalau dia 150 itu udah bela. kulitnya udah menurut, nanti kita lagi cara ini identifikasinya. Ya, gitu ya. Oke, ini diperjelas aja kulit kepalanya. Ya, halo, Pak Anda? Putus ya? Putus. Iya, putus tuh, Pak. Tinggal dulu, Pak. Oke, Melda, tadi denger tata, Pak, ya, dah. Dengar, Pak. Oke, ya. Terkutus tadi pembicaraan. Oke. Nah, itu catatan ya, yang tadi yang pertama judul, yang kedua abstract, yang ketiga tadi ada beberapa gambar yang terbaca, yang keempat tadi tangkul kepalanya ini, ya. Bagi jelas. ini kamu pakai apa software-nya? Pakai netlab, Pak. Netlab, ya. Berarti ini masih skala live, ya. Ini ini memang tidak terbaca, ya. artinya ini kamu screenshot aja, gitu, ya. Iya. Sulit bacanya, apakah kamu tulis pakai table ulang aja, nggak apa-apa, yang itu bisa kebaca. Ah, iya. Ini juga sulit bacanya. Saya harus zoom-zoom terus, gitu. Saya minasnya nanti kan. Iya, Pak. Ya. Ditulis ulang aja pakai table, kamu hampirin. Ini juga nggak ada namanya. Nanti ini dikuti si Pak Budi nanti kamu, nih. Ini nggak ada. Ini apa table, apa gambar, sih, ini sebenarnya. Ini gambar, ini bentuknya table. Ah, gimana, nih. Ini juga nggak ada namanya. Ya. Oke. Saya seksimasi, ya. Nah, ini ini juga sama. Nggak kau baca. Gitu. Ini kalau memang kalau susah begini, mendingan ditulis ulang aja. semangat dibikin table aja. Ya, dibikin post-up itu. Tulis dikoding. Kalau ini kan nggak kau baca. Ini apa tulisan yang ini. Bunderi titik 2, titik koma. Gitu, ya. Iya, Pak. Bunderi citra. Citra apa? Citra ujika atau citra data oh, iya. Citra data training. Nah, iya. Citra data seperti itu. Sampai nanti citranya nggak jelas. Citra apa atau citra. Sudah di mana ya. Iya, Pak. Baik. Iya. Nah, belum menulis citra. Citra apa gitu. Ini jelas untuk citra data training. Citra dari data training. Ya. Iya, Pak. Halo? Ini juga aduh apa ini. Kamu bisa baca nggak? Kalau di tempat saya sih bisa kebaca, Pak. Ini yang nampil di sini aja. Yang ada di tempat kamu. Oh, yang nampil di situ. Kalau di situ nggak. Ini kayak relief gitu. Ini kayak konek relief. Tapi bisa kenapa apa-apa. Iya. Nah, makanya mendingan ditulis ulang aja. Memang resikonya kita capture yang apa yang kalau capture-nya bagus sih. Tapi kalau capture-nya pas lagi resolusinya rendah atau macam ada masalah apa. Amananya sih ditulis aja ulang. Kan tinggal kipas. Ya. Ini juga table-nya nyungsang kalau kamu nyungsang ini. Ini nyungsang ini. Oh, lawat dari lain. Iya, nyungsang. Kalau nyungsang nggak. Saya lupa. Nah, ini kalau memang kamu ada titik-titik seperti ini, yaudah X6, X7-nya dihapus aja. Jadi X100-nya masuk ke sini. Kecuali ini kamu benar-benar semua harus ditampilin. Kan jadi nggak usah pakai sampai gitu ya Pak? Nggak, ini X6, X7 ini saya saya dana-dana penyaturnin. Kalau X6, X7 dihapus. Ya, jadi nanti X100-nya bisa masuk. Oh, iya Pak. Ini kan X100-nya nyungsang terlalu ke kanan. Iya Pak. Nggak bagus secara ini look-nya nggak bagus. Ini kamu penjelasannya enak sih bahasanya ya. Kalau saya baca ini enak mengalir nih. Tapi kamu bener-bener belajar nulis. Terus kayak gini nih maksud saya nih. Ini kan nggak nyungsang nih. Iya Pak. Ya, nyungsang lagi sih ini. Tapi ada yang nyungsang juga sih di bawah. Iya. Kalau dia nyungsang nanti beberapa way-nya dikosongin aja kasih titik-titik kayak tadi. Iya Pak. Dan ini gini ya Melda. Saya dulu pernah nulis tabel juga. Saya publikasi di jualan. Itu saya dikomentari nih. Kalau tabel cuma isinya satu doang begini ini buat apa? Oh, iya. Ini dinarasikan aja. Oh, dinarasikan. Oke, baik Pak. Kalau dia dua atau tiga nggak apa-apa. Kita cuma satu ini kayaknya seperti apa. Iya Pak. Nggak ada artinya gitu. Iya Pak, baik. Ini dinarasikan aja WN0 berapa W1 berapa W2 berapa kalau cuma satu isian ya. Tapi kalau dia ada dua minimal dua lah. Kalau ada dua boleh. Ya. Iya Pak. Ini juga nih seperti ini. banyakannya juga nggak bisa dibaca lagi gitu. Itu panjang maaf ya. Ini nggak bisa dibawahin gitu. Apakah harus sampai ke kanan semua gitu. Kayaknya nih kamu bikinnya pakai apa? Pakai equation atau pakai manual? Equation. Pakai equation. Iya. Kan bisa kalau equation dia bisa ditarik di kecilin gitu. Bisa. Kan dia kan kayak box gitu. Bisa dia turun. Otomatnya turun ke bawah nanti. Yang ini yang plus. ke bawah. Tapi masih dalam satu akar gitu. Oh iya. Kusing juga ini. Kanan ke kanan gitu. Ini sama dengan ngatung ke bawah ini. Jadi kayak terpisah gitu. Iya Pak. Pakai equation nya di latihan. nanti bisa nanti. Kayak gini nih sebenarnya nanti nih. Tapi ini juga nggak pakai equation ini ya. pakai equation juga Pak semuanya. Equation. Nah ini bisa kayak begini turun ke bawah. Kenapa nggak ke kanan. Oh iya Pak. Ini lebih rapi begini aku bacanya gitu. Iya Pak baik Pak. Oke. Ini semua hasil perhitungan kan ya. Iya Pak. Ini saya bingung. Kamu di sini hasil perhitungan tapi di sini ada rumus lagi persamaan buat apa ya. Oh. Biar tambah detail aja sih Pak. Ini persamaan sudah ada di berhitungan kan. Ada. Udah ada. Cuman saya nggak usah ditampilkan lagi Pak. Oh iya Pak. Itu tulis nih persamaan 3.14. Langsung aja. Maka berdasarkan hasil perhitungan atau berdasarkan hasil komputasi dengan persamaan tersebut didapatkan hasil sebagai berikut. Jadi nggak usah lagi ini ya. Hampir apa gitu ya. Iya Pak. Nah ini juga sama nih. Tadi diperbaiki tembanya. Jadi nggak usah pakai ini. ya langsung aja nilainya. Nah karena ini sampai 100 nanti ketika narasi sebetulnya sampai 7 kemudian baru gener ke 100 ini nggak usah disimulkan semuanya. Iya Pak. Baik. Iya. Ini juga persamaan lagi. Ini bukan ya. Ini bukan persamaan. Itu bukan persamaan Pak. Perhitungan. Bukan ya. Oke. Perhitungannya. ini buat apa nih? Iya. Ini nah. Ini. Iya. Tidak usah ada. Tidak usah ada. Iya. Bisa dia mengerti Nelda? Bisa Pak. Ini juga nih. Tidak usah ada. Kalau persamaan sudah ditibat 3 kamu sudah tulis begini. Benar-benar sudah benar. Oh ya. Tanpa diulang lagi untuk persamaan nggak perlu. Orang tinggal lihat aja ke atas gitu. Ini juga. Kayaknya ini ya. Nanti dicek lagi ya. Iya Pak. Kayaknya berulang-berulang deh. Iya Pak. Iya Pak. Berulang semua. Aku samakan. Oke. Lanjut. Ini kamu hitungi ini manual yang ini ya? Iya Pak. Pakai apa? Excel. Pakai Excel Pak. Ini juga nyungsang nih. Dikit lagi kecebur ya ini. Iya Pak. Iya nanti saya perbaiki Pak. Jadi dikurangin komanya. Jadi misalnya hanya dua angka diulang koma jadi lebih 4 menit gitu. Iya Pak. Atau kayak tadi misalnya sampai W5 nanti W6 juga lapangnya titik-titik keceburannya gitu. Iya Pak. Terus juga ini pembobotan kuingnya 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 gede. Nanti di koreksnya habis sumpah budi nih. Kamu dikuliti nanti. Iya. Nah ini juga oh iya ini sudah hasilnya ya. Ini juga gak bisa dibaca dan lain-lain. Banyak nih Melda. Perbaikannya ini ya. bentarnya skip-tel aja sih perbaikannya. Nah ini saya juga masih bingung. Ini pastima titik 0-0-0-0-0-0-0-0-0 buat apa yang lain-lain 50. Iya. Ke kopi Pak. Saya kopi pasti. Hapus aja komanya angka di belakang koma. Jadi gak usah pakai koma gitu. Maksudnya 45 aja. Ini juga nih 5-5 5-3 5-7-1-4-3 Rata-rata akurasi maksudnya rata-rata akurasi di atas ini gitu di rata-rata kan. Iya Pak. Ini udah bulat semua loh 50, 45, 45. Ini bulat tapi kok jadi koma di sini. Ini hitung ulang ya. Hitung ulang. Tidak mungkin ada angka di belakang koma. Karena kenapa? Karena angka di atasnya itu semua bulat. 65 kan bulat. 45, 65 bulat. Kalaupun ada koma kamu buletin aja atau misalnya ambil satu angka dengan koma. Iya Pak. Hitung ulang deh. Saya hitung ulang dulu. kamu masih hitung ulang dulu. Lebay. Lebay. Terus ini ini udah bener nih. Ini udah bener. Sudah bener. Iya. Ini BTW kamu nge-paste-nya berapa gambar? Kan data set-nya tadi berapa? 30 ya? Enggak sih sebenarnya 100 Pak. Cuman belum saya ganti. Loh? Kau kenapa belum diganti? Maksudnya kelupaan. Aduh. Kenapa baru inget? Kenapa baru inget sekarang? Iya. Baru diceknya. Terus kalau data ujinya itu saya menggunakan 20 data uji. Jadi data trainingnya 100. Iya. Data ujinya 20. Iya. Iya. Gak masalah. Status berarti kurang dong. Tadi cuma 30 untuk gambarnya. Kan gak bisa di-input semuanya Pak. Saya bingung caranya gimana. Kalau buat dimasukin ke dalam pengumpulan datanya. Iya. Berarti masukin kelampiran aja. Oh. Iya Pak. Nanti saya lampirkan. Ini gak usah ditulis. Gak usah digambarin semuanya. Jadi begini aja data set atau data training. Data training yang telah ditumpulkan sejumlah sejumlah seratus perlampir dalam kurung perlampiran 1.1 misalnya gitu. Jadi gambarnya udah kamu keuangin di sini. Masukin aja perlampiran gitu ya. Iya Pak. Ini maksudnya apa ya? Palit tidak palit. Jadi tuh di sistem saya itu ada kulit kepala yang rambut yang sehat itu hasilnya kulit kepala rambut yang tidak sehat. Jadi kesalahan dalam pengidentifikasian dalam 20 data training. Eh data uji. Jadi maksudnya palit itu sehat? Tidak palit, tidak sehat? Enggak. Yang palit itu hasilnya di sistem saya itu benar. Dibacanya benar. Benar apa? Benar tidak sehat gitu? Enggak. Apa namanya? Di sistem saya itu mengidentifikasinya sebagai kulit kepala sehat. Eh kulit kepala yang tidak sehat sebenarnya itu seharusnya itu kulit kepala sehat Pak. Nah gimana sih? Jadi palit ini enggak sehat? Enggak. Yang palit ini. Jadi kan saya kan mengidentifikasi nah setelah saya memasukkan data yang nomor 3 itu seharusnya kan di sistemnya itu harus diidentifikasi sebagai data yang sehat. Seharusnya dia sehat. Iya. Cuma di sistem saya itu kebaikannya sebagai data yang tidak sehat. Jadi? Nah jadi tidak palit dalam pengidentifikasian dalam satu data itu. Jadi ini dari 20 nih ya? Iya Pak. Dari 20 ini ada yang tidak palit ada yang palit. Iya Pak. Iya Pak. Ini ini kamu pemilihan 20-nya ini random? Random Pak. Random ya. Ini kamu masukin aja secara random. Lihatkan nanti yang palit tidak palit gitu ya. Iya Pak. Satu kali uji gitu ya. Satu kali gitu kan. Iya Pak. Kamu berapa kali? Berapa kali putaran pengujian? Sekali aja? Berkali-kali sih. Berkali-kali. Cuma pas saya mendapatkan hasil yang terbaik bobotnya saya ambil setelah itu saya inisialisasikan secara manual. Jadi ini hasil pengujian berapa kali? Hasil yang terbaik ini pengujian berapa kali? Tidak terhitung sih Pak. Banyak. Wah. Harus kita tahu harap Pak. Emang kamu ini otomatis atau pengujian ini? Pembobotannya sih otomatis Pak. Jadi pengambil nilai pembobotan secara acak. Setelah itu sekiranya saya mendapatkan hasil yang terbaik bobotnya itu nanti saya ambil saya inisialisasikan Pak. Soalnya kalau misalkan bobotnya itu apa? Kalau misalkan bobotnya itu tidak tidak bagus lah menurut saya nanti hasilnya itu bakal menjadi dalam pengujiannya itu nanti hasilnya banyak yang salah gitu Pak. Jadi dipilih bobotnya? Iya Pak. Nah berdasarkan hasil yang paling oke ini berapa bobotnya? Bobotnya itu tadi inisial inisialisasikan bobotnya sudah ada di ketertera pada bagian atas yang table nyungseng pertama Pak. Oh ya table nyungseng pertama. iya Pak. Ini? Iya Pak. Eh bukan di bawahnya lagi Pak. Di bawahnya lagi ini? Iya Pak. Eh nggak jumpa nanti ngelupah. Ini bobotnya? Iya Pak. Oh jadi kamu dapat mendapatkan bobot ini hasil dari pengujian tadi yang di bawah itu? Iya Pak. Begitu ya. Iya ya ya ya. Tapi di sini nggak ditulis. Bisa dapat bobotnya ini setelah dari apa gitu. Mendapatkan bobotnya itu setelah melakukan melakukan pengujian pengujian pelatihan. Pelatihan. Iya Pak. Di sini berarti di awal kamu nggak ada bobotnya dong? Dari awal bobotnya masih secara random Pak. Pengambilan nilai secara random. Berarti di sini harusnya tulisnya di sini ini kan pelatihan jarang-jarang secara terlaluan ini. Iya Pak. Berarti di sini harusnya dikasih tahu bobot yang digunakan pada saat pertama kali sebelum mendapatkan hasil yang terbaik maka menggunakan metode random. menggunakan nilai bobot yang random. Nanti tabel ini harusnya ditampilkannya setelah pengujian tadi. Setelah pengujian berapa kali tadi satu sekali misalnya. Maka didapatkan hasil yang optimal untuk mendapatkan tingkat validasi di atas 80% misalnya begitu. maka dapat disimpulkan bobot yang digunakan agar sebagai berikut. Nah kamu tampilkan dengan bobot seperti ini. Iya Pak. Karena di sini ada semacam perbaikan bobot kan berarti kan sebelumnya pakai bobot random terus kamu uji sudah dapat hasil yang 80% valid gitu. Berarti kamu ini berapa? Toleransinya berapa persen? Toleransinya 80% sih emang Pak. 80% bukan 70% Oh yang di luar 70% 70% 85% Enggak Pak. Itu yang sudah di data ujinya. Iya maksud saya kamu pakai standar ini maksudnya kamu bisa menyatakan Pak ini proses validasinya ini berhasil dikatakan berhasil bila mana toleransinya di atas 80% misalnya begitu. Jadi yang tidak validnya itu tetap ada bakal tetap ada tapi rendah gitu. Iya. Saya tanya sama kamu berapa persen tingkat toleransi? Tingkat toleransi dari sistem saya sih Pak 70% Nah berarti pada saat bobotnya menggunakan random itu 50-70% kan? Iya. Iya. Makanya nanti setelah pemujian dihasilkan bobot yang yang apa ya yang direkomendasikan agar supaya agar apa akurasinya di atas 70% nanti kamu tampilkan bobotnya berapa yang seharusnya gitu ya bobot yang direkomendasikan atau yang seharusnya agar toleransinya di atas begitu itu loh Melga kalau disini terkesan kamu sudah menentukan bobotnya padahal kita nggak tahu kamu caranya padahal kamu di awal pakai random nah itu ya tadi yang misalnya disitu itu diperbaikan hanya penempatan aja kok geser sedikit table tadi ke bawah sini sekata-kata dikit oke menarik ini nah ini saya tanya kenapa disini kamu tiba-tiba menulisnya kok penyakit kulit kepala ya apa pak oh penyakit kamu pakai penyakit kulit kepala ya oh iya polikulitus kurat dan sebagainya kurat ada di kepala ya kenapa kenapa oh kan kalau misalkan nggak sehat berarti kan sakit gini 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 Melda saya tanya sama kamu ini hasil riset kamu ini ada kelemahannya nggak sih kelemahannya itu kelemahannya kelemahannya dari skripsi saya itu adalah cuman dia tuh cuman bisa identifikasi kulit yang sehat sama yang nggak pak jadi itu kan itu kan peranah peranah penyakit kamu gitu ya kalau misalnya kamu menentukan sehat atau tidak sehatnya dari sini kelemahannya nggak sih kelemahannya yang saya lihat itu paling kalau misalkan di prosesnya di prosesnya kalau misalkan di prosesnya kekurangannya itu kalau misalkan di pembobotan aja sih pak di pembobotan serta serta kalau misalkan apa ya dibobot aja sih dibobot aja memang kalau misalkan dia inisialisasinya itu dia diambilnya acak terus bobotnya itu nggak bagus dia bakal menghasilkan identifikasi yang tidak sesuai gitu pak itu satu temuan ya itu harusnya disaran eh udah kayaknya deh eh apa udah belum ya lupa 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 kayaknya lupa saya lupa teknik pembobotan tuh ada loh ada metode-metode tertentu yang itu biasanya kalau di apa namanya topik-topik penelitian DSS itu ada metode tentang bagaimana menentukan bobot nah ini bisa jadi nanti sarannya disitu jadi misalnya untuk penelitian selanjutnya ya apa dalam 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 hal identifikasi identifikasi penelitian 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 seluruh adanya perbaikan pada proses pembobotan ya pak ini saja menggunakan metode A B C D ya pak itu sudah satu riset lagi nanti bisa jadi nanti penelitian skripsi berikutnya adalah apa dia mereview dia memperbaiki penelitian kamu dengan cara proses pembobotannya itu menggunakan algoritma kepenting satu yang kedua coba kamu lihat lagi ini kan masih general ya kulit kepalanya masih umum kan iya mungkin beda gak sih kalau orang yang tua yang muda gitu wanita yang pria akan berbeda gak sih kulit kepalanya kulit kepalanya iya akan berbeda gak berbeda dari bentuk kulitnya gitu kan bisa jadi apa namanya orang orang Eropa dengan orang Indonesia dengan umur yang sama kulit kepalanya bisa berbeda iya iya pak berbeda kalau orang Asia kulit kepalanya lebih berminat nah artinya disitu ada ada perbedaan ranah penelitian dari aspek apa namanya objek penelitian itu bisa juga dijadikan saran jadi saran itu bisa aja memperbaiki prosesnya dengan memperbaiki menggunakan metode tertentu yang tadi membukuhkan bisa juga saran itu dikembangkan penelitian ini jadi lebih spesifik nanti apa namanya segmentasi nanti segmented untuk orang tertentu misalnya untuk orang Eropa kulit kepala orang Indonesia kulit kepala orang Indonesia lebih melihat kepada penelitian kamu lemahnya dimana lemah secara proses lemah secara objek iya Pak oke itu ya Melda ya nanti tolong dicatat apa namanya di Novet kamu atau di Wost itu saja Pak Pandi dari saya saya kembali dengan Pandi Baik terima kasih Bapak Yadara Buloh sudah menjampaikan kritik dan sarannya yang membangun untuk Sudari Melda sekarang tiba saatnya Bapak Budi Arifitama sebagai dosen penguji yang kedua untuk menyampaikan kritik dan saran bagi penelitian dari Sudari Melda silakan Bapak Baik terima kasih Pak Handi atas kesempatannya untuk sebagai saya sebagai pemuji kedua Oke selamat siang Melda apa kabar Selamat siang Pak Alhamdulillah baik Oke selamat ya kamu sudah sampai ke tahapan ini yaitu di sedang akhir tadi sudah ditanya-tanya oleh Pak Yadara Buloh selaku pemuji pertama ya nah sekarang saya selaku penguji kedua akan ditanya kepada kamu yang mungkin nanti arahnya ranahnya lagi ke arah sistem kita penguji nah Melda saya sebelum saya share screen terlebih dahulu saya butuh pernyataan sama kamu sama butuh jawaban dari kamu yang sejujur-jujurnya saja yang pertama yang pertama adalah menurut kamu skripsi penelitian kamu bagus atau enggak sih dari topiknya dulu dari topiknya itu bagus Pak itu satu ya yang kedua adalah menurut kamu kalau memang bagus apakah di cara penulisan papernya kamu bagus juga atau tidak tidak pasalnya banyak yang terjadi missing error oke ya berarti saya membutuhkan kejujuran itu untuk yang bagian saya betul apa yang kamu tadi sudah jawab kamu mengakui sendiri bahwa banyak sekali kelemahan yang saya juga temukan pada skripsi yang kamu kumpulkan yang sudah di-emailkan kepada kami semua ya nah untuk itulah saya bertanya karena saya ingin dapatkan jawaban apakah kamu memang terburu-buru kah atau memang bagaimana sih kenapa bisa sampai ada banyak sekali kesalahan secara sistematiknya terutama penulisannya bahkan kamu buru-buru atau bagaimana enggak terburu-buru sih Pak pada apa namanya kan awalnya saya kumpulin itu pas saya cek kan udah benar semua di tempat saya tapi saya enggak tahu kalau misalkan di lain itu akan bagaimana terus bentuknya akan bagaimana saya enggak tahu soalnya saya enggak ngecek juga kalau misalkan di tempat teman nanti itu skripsi saya seperti apa nah artinya apa artinya adalah kamu harus pada setiap saat selalu ngecek apa yang kamu perjukan artinya adalah setiap hal yang kamu sudah dokumentasikan kamu sudah katakan dari dokumen pastikan jadikan PDF ya itu ya jangan udah kemarin kayak gimana kalau kemarin saya ngirimnya format word itu Pak terus mungkin karena nah itu menjadi salah satu itu menjadi salah satu kelemahannya dari kamu akhirnya makanya untuk setiap pengumpulan untuk yang akhir itu adalah yang benar-benar versi yang akhirnya agar kamu juga bisa secara apa pede bahwa ya inilah yang paling terakhir yang saya bisa pastikan sehingga nanti dari pemimpin pertama kamu ketika masuk ke sistem atau ke dalam email itu ya itulah yang akan disajikan pada kamu semua gitu ya jadi harus benar-benar ya dari kamunya sendirinya yang harus melaksanakan ya oke saya akan coba share screen ya iya Pak bisa terlihat kelihatan enggak sudah Pak oke ya good oke tunggu saya mau kecilit ini biar enggak terlalu kelihatan nah oke nah ini ini ada di saya ya saya mendownload ini kemarin malam pukul jam 11 malam nah ini kamu bisa ngelihat enggak ini kenapa ada tanda tangan Pak Ajo di sini oh itu Pak minta acet ya Pak iya kenapa ada di sini enggak tahu Pak enggak tahu kenapa kira-kira karena kan saya pikir kan sama kayak waktu bagian yang itu yang apa sih yang offline kan jadi itu saya ngumpulin yang ada tanda tangan Pak Adenya yang kamu kumpulin itu apanya versi dokumen atau versi PDF dokumen Pak berarti enggak kenapa kamu kamu bukan cuma kamu aja semua mahasiswa mungkin yang nonton nanti ini adalah ya harus dipastikan bahwa pas di akhir ketika 19 sudah mau final itu yang dikirimkan itu adalah PDF-nya agar supaya kejadian hal seperti ini tidak terjadi ya karena dari dokumen ke PDF pasti akan ada banyak perubahan gitu loh pasti kalau enggak banyak siapa ya kamu sebagai mahasiswa ya ya otomatis kan sebenarnya kan kamu di email juga enggak untuk jadwal sidang iya Pak di email iya kamu cek lagi enggak saya cuman cek itunya sih zoom-nya doang cuman kalau untuk ya segalanya harus tetap di cek ya karena diaturnya seperti yang kamu tahu dan mungkin juga disampaikan ke berbagai macam forum yang ada di kampus bahwa penilaian akhir untuk skripsi itu ada dua ya karena pengujiannya ada dua juga gitu ya ini dua-dua penguji ini punya masing-masing punya beban yang masing-masing punya yang penguji pertama yaitu Pak Yada di sini ya otomatis dia akan sangat menyorotikan konten nah kalau sedangkan saya apa yang akan saya soroti kira-kira penulisan iya kalau enggak buat apa ada penguji dua kalau misalnya cukup aja penguji satu aja gitu kan ya iya Pak bisa dipahami ya bisa Pak oke saya next lagi ini banyak sekali ini tanda tangan belum ada ya ada sih Pak cuman terpisah Pak dokumennya nah ya gitu lah harusnya tidak mulai terpisah ya iya Pak iya ini kan sudah final your final draft ibaratnya kayak gitu yang mau disidangkan gitu kan jangan sampai tidak ada iya Pak iya Pak ini saya nyolotin sih sebenarnya bukan tanda tangan ada beberapa mahasiswa yang juga lupa tapi seharusnya ini tanda tangan juga tapi ini nama kamu boleh dipanjangkan jangan meldakunnya oh iya Pak epek gitu kan memang nama kamu meldakunnya epek bukan Pak iya iya ini juga ya iya Pak ini hati-hati juga nih kayaknya fontnya lebih kecil itu juga harus di soalnya nggak muat Pak iya nggak muat Pak nama panjang-panjang ya iya jadi saya kecilin oke oke ya meldakunnya ipek juga ya iya Pak oke lalu ini saya soroti di abstrak kamu digolongkan menjadi dua bagian apakah lebih ke kelompok lebih tepatnya menjadikan dua kelompok yaitu kulit kepala sehat dan kulit yang tidak sehat oke lalu ini juga ya tidak pada kulit kepala yang tidak sehat memiliki gejala berupa keringnya pada permukaan kulit kepala berkepumbe dan sebagainya dan sebagainya itu apa sebagainya itu apa Mbak apa sebagainya sebagainya itu sebagai yang ke kriteria kulit kepala yang tidak sehat Pak kenapa nggak disebutin aja sakit kebanyakan memang tidak terbatas itu semua terbatas harus tetap oke lalu waktu serta biaya nah apakah biaya ini menjadi permasalahan kamu untuk mengetahui kesehatan kulit kepala rambut dibutuhkan tenaga ahli dalam mengetahui kebanyakan ya oke tapi dapat memakan waktu serta biaya memang biaya jadi masalah kalau di saya ya kan di kamu ayo emang menjadi biaya maksudnya terhadap penelitian kamu apa biaya itu menjadi masalah atau tidak iya serius kalau menjadi biaya kenapa di bab satu kamu tidak ada biaya juga ayo kenapa hasil penelitian kamu tidak membahas biaya juga apakah menjadi bagian penelitian kamu atau tidak biaya bagian pak ha bagian kalau menjadi bagian berarti harus ada itu di bab satu bab dua bab tiga apakah itu juga ayo iya deh ayo gimana gimana Melda menjadi atau tidak ayo kalau misalnya menjadi kamu sudah sebutkan ya apapun yang kamu tulis ini harus ada loh ya iya pak di penelitian kamu apakah ini menjadi bagian penelitian kamu atau tidak saya tanya aja simple itu aja tidak atau iya ya atau tidak kalau iya kenapa kalau tidak kenapa gitu iya pak nggak ya kalau misalkan saya sih saya pribadi iya karena kan untuk biaya kalau untuk pemeriksaan itu kan membutuhkan biaya jadi tuh lumayan kan kita menggunakan teknologi informasi untuk mengidentifikasi kulit kepala sendiri kayak gitu itu kan masalahnya kamu apakah masalah penelitian kamu itu juga atau tidak iya judul penelitian kamu apa identifikasi kesehatan kulit kepala rambut menggunakan back propagation momentum nah hubungan dengan biaya apa nggak ada udah apa yang ditulis oh iya pak kalau misalnya ada ya berarti semua entire of your research itu nanti ada juga permasalahan pembahasan tentang biaya juga bahwa dengan menggunakan identifikasi ini dapat mengurangi biaya gitu kan oh iya pak gitu nggak iya pak iya pak iya pak iya pak oke ini langsung aja ya salah satunya yaitu dengan mengimplementasikan jaringan langsung aja namun langsung dapat diatasi dengan apa ini memanfaatkan informasi untuk melakukan identifikasi yaitu dengan jaringan syarat berubah nggak usah salah satunya ngapain salah satu salah dua oh iya pak ini tadi udah dibahas sama apa ayat juga ya masih abstrak proposal ya iya pak iya dong bener ya kalau di bawahnya iya ini tadi disarankan harusnya harusnya sudah hasil ya iya pak iya pak nah ini easy ini terjadi kenapa karena ada proses yang tadi ketika dikonvert dari dokumen ke pdf kalau tidak sesuai ada kadang-kadang suka error ya ya rugi kamu juga gitu makanya saya yakin sekali dosen bimbing pertama kamu juga pasti juga udah berapa kali bilang bahwa ayo mana pdf-nya ayo mana pasti begitu kan karena kalau cuma dari dokumennya doang ya gimana kadang-kadang suka hal-hal seperti ini yang bisa terjadi gitu nah itu kalian semua yang masih bukan cuma kamu aja ya harus inisiatif untuk hal-hal seperti ini jangan semuanya diserahkan ke dosen wah yang mau sidang siapa kamu atau dosennya oh iya pak kamu atau dosennya yang mau sidang iyalah gimana sih ya iya pak oke makanya bisa terjadi hal seperti ini saya cuma cerita kenapa bisa terjadi seperti ini saya bukan cuma kamu aja yang pernah melakukan ini soalnya ada beberapa mahasiswa-mahasiswa yang sebelum kamu pun juga kayak gini juga ada beberapa dan beberapa kali saya seperti tape recorder yang pak bilang supaya jangan diulangi lagi ya tapi ternyata ada lagi gitu kan ya iya pak oke kita next aja ya langsung oke ini kenapa nih saya mau lihat deh oh ini kenapa ya oh itu nggak ada gambarnya lagi iya ya iya lalu ini apa ini ini saya permasalahannya urutannya ayo kamu ini kan pasti ngambil dari yang table-table yang ada yang kamu udah buat kan bener gak 4 ya tuh liat deh lurutannya oh iya bener-bener ayo oh iya 48-49 48-49 48-49 48-11 oke 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 oh ini juga error seperti yang itu ya iya oke kita lanjut ya ya kalau dari sini tidak ada kesalahan yang gimana nah ini Melda oh iya masih proposal ya 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 tolong ya oke ini pendahuluan tolong kita semuanya ya oh iya pak bab 1 bab 2 bab 3 ini bab 2 bab 2 bab 2 nya ada 2 oh iya iya ya 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 gitu nah ini titik 2 analisis P nya besar I nya besar V nya besar oke hasil dan pembahasan besar penuntut juga besar ya dapetan pustaka pun juga seperti itu oke oke nah sebenarnya sih harusnya saya tidak mau membahas ini tapi saya sedikit membahas sedikit aja ya mungkin untuk memperkaya nanti jatuhnya skripsinya kamu ya ini saya agak sedikit baru saya temukan lagi ini kenapa kamu ngambil penelitian yang ini ya a disease detection method of liver based on improved back propagation neural network apa yang kamu apa hubungan penelitian yang kamu ambil ini dengan penelitian yang kamu bahas deskripsi kamu gitu saya mengambil itunya apa metodenya pak that's right emang gak ada metode back propagation untuk yang apa penyakit kulit apa penyakit kulit sih ada cuma itu lebih agak udah hubungannya daripada kalau kamu ambil untuk yang liver based apa hubungannya deteksi untuk liver based dengan apa ketombekan kulit kepala gitu kan atau kulit kan gak agak sedikit jauh ya jauh ya maksud saya gitu carilah tujuan pustaka yang lebih boleh kamu ambil metodenya aja boleh tapi tolong carinya yang lebih mendekati ke penelitian kamu oh iya pak kalau gak balik lagi kalau misalnya kamu ambil rujukan kayak gini terus apa di penelitian kamu gitu kan gitu ya juga kedua ini apa nih beyond back propagation learning for diabetic apa hubungannya diabetes metodenya kepala ya kan metodenya boleh back propagation gak apa-apa tapi tanpa penelitian kamu apa hubungannya gitu loh ya oh iya pak tuh ya lain-lain masih ada hubungannya saya gak 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 cacat ya nih kan refugration dengan adaptive momentum ini udah pasti metode yang dibahaskan ya iya kalau yang ini ada hubungannya nih hair segmentation oke no problem lah ya gitu iya pak ya terus ini coba kamu baca deh untuk gym trainer lain ambil metodenya ada metodenya tapi benar tapi ada korelasinya sama pelajian yang kamu ngomongin mas ada kurang kurang cocok lah gitu ini boleh gak masalah gak ada masalah ini gak ada masalah juga soalnya jatohnya bahas ke metodenya ya gitu ya maksud saya ya pak ini hair analysis gak apa ini masih ada hubungannya oke iya pak oke nama yang di table 2 yang research gap ini mbo ya tolong ya milga untuk yang kritik ini loh ini yang contoh yang personal gym trainer yang kamu ambil ya walaupun salah ya ganti nanti ya ini kritiknya adalah penjelasan mengenai smart coach personal gym yang kurang masa gitu doang ya yang dimasukkan dengan kritik apa kurangnya gitu oh iya ya pak ibaratnya kamu tahu yang ini kurang kalau misalnya kurang terus ngapain kamu ambil ini sebagai referensi penelitian kamu gitu kan oh iya pak bisa diambil ini gitu kan ya ini penjelasan kurang tepat dan sangat umum yang nomor 6 kalau misalnya penjelasannya kurang tepat dan sangat umum ngapain kamu ambil gitu ya itu dan bla 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 sama sama oke saya menyoroti ini juga tadi udah disoroti sama pak yaudah ya yaudah ya tolong ya yaudah ya ya pak jangan pernah melakukan screenshot misalkan screenshot yang kamu ambil itu resolusinya tinggi kalau tidak sebenarnya gak usah apapun kamu pakai visio mau pakai pdf mau pakai apa ada photoshop silahkan tapi perhatikan ininya apa resolusi gambar yang kamu apa copy yang kamu masukkan ke sini ini berarti resolusinya rendah kan nah itu satu dan kedua kadang-kadang kadang-kadang ya ketika kamu sudah bagus nih dokumennya terus kamu convert ke pdf kadang-kadang resolusinya juga menurun so makanya saya bilang bahwa sebaiknya sih sebelum kamu nyerahkan final draftnya kamu kamu cek lagi setelah dipadai ada gak kesalahan-kesalahan yang kayak gini oh enggak jadinya kayak gini mungkin kamu gak gak kayak gini tapi yang hasilnya yang dari kami yang kami terima kayak gini gitu loh lebih baik kamu yang hancur di sisi kamu daripada ketika kamu tampilkan untuk kami uji itu kayak gini gitu loh oh iya pak iya banget iya pak ini ini ya tipe-tipe ya iya pak oke ini gak kelihatan ya udah sama sama aja lah nah sama tipe-tipe kamu vitalik ya ini berikut tahapan oh ini berikut tahapan ya gak jadi ini gak perlu ya ya ini apa nih iya saya tanya ini rambut siapakah ini tadi udah dibahas sama pak ada juga ya iya ini rambut siapah terus dari dari sampel yang tadi banyak itu apa apakah satu orang kah atau banyak orang kah gak tahu iya iya pak iya kalau cuma satu orang ya bilangnya satu orang gak apa-apa iya pak tapi kalau itu banyak orang ya bilang ya ini tipe-tipe ya ini talik-talik talik-talik ya iya pak ini semaki level ya tipolah kamu lihat sendiri aja itu nanti ya iya pak homogeneti ya nah gitu lah ya bla 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 ini apa ini setiap oh iya apa ini setiap nah 3-12 3-4 kenapa 3-12 3-12 oh jadi ada gambar yang saya apa yang saya hapus terus pasti bagi yang iya iya paham ya paham oke ya atau sampai sampai atau sampel 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 variable variable bahasa Indonesia apa bahasa Inggris yaudah oke ya belum apa lagi ya ada banyak sih ada beberapa lagi nih kita lewatin aja lah ya oke kenapa alasan kamu 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 ngambil Singapur sih why kenapa alasan kamu Singapur yang menjadi soalnya oh soalnya saya udah saya coba ngontakin yang di itu gak ada yang ngasih pak data-datanya gak ada yang ngasih oke gimana cara kamu mengambil data dari Singapur ini saya nge-email email apa yang kamu minta di di email tersebut kan jadi kan di dalam websitenya dia itu tertera gambut kulit kepala rambut setelah itu disitu ada tercantum kontak sorry saya lebih spesifikin aja ya pas waktu kamu minta ke email ini apa yang kamu tulis disitu permintaannya apa oh permintaannya oh intinya ya pak saya lupa nulisnya gimana iya iya intinya aja saya melihat pada postingan anda mengenai scalp kulit kepala rambut pertama perkenalan diri abis itu saya bilang itu setelah itu saya bolehkah saya meminta beberapa sampel kulit kepala rambut untuk penelitian saya gitu untuk melakukan penelitian saya setelah itu di reply kata dia penelitian apa ya kata dia gitu terus saya bilang untuk apa namanya apa ya tesis bukan apa ya untuk skripsi saya saya bilang kayak gitu nah abis itu kira-kira kamu butuh data apaan aja kata dia gitu setelah itu saya jelaskan kalau saya butuh kulit kepala yang sehat sama kulit kepala yang normal sama yang sekiranya ada yang sedikit penyakit-penyakitnya kayak gitu oke nah oke abis itu saya nanya lagi kamu nih ya dari apa yang udah dikirim ke email ke kamu terus kamu dapetnya secara file-nya itu apaan aja apakah cuman ini aja atau atau banyak file-nya sih cuman jatuhnya cuman ini aja cuman 30 ini aja 50 jadi totalnya semua 100 oke nah itu dia maksud saya oke 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 gini gini melda sayangnya di apa di proper deskripsi yang kamu sampai kan disini lampiran itu gak ada gitu loh oh iya jadi ya lampiran itu gak ada kamu harusnya ada ya nah maksud saya gini ini ini yang kayak misalnya kamu bentuk komunikasi kamu ke Singapura ini Skib Beauty Undercover ini bisa kamu screenshot disitu ya sebagai bentuk pelaporan bahwa memang pengambilan sampelnya dilakukan lewat email kecuali kalau dia repository ya ada berapa penelitian yang pakai repository-nya online itu gak perlu pakai itu tapi ini bagaimana datanya dari mana ini kan apakah kamu ngambil dari online kan jadi kita gak tahu jadi kalau dilampirkan aja ini ya oke tiba-tiba ada Singapura oh jauh amat kamu mainnya ke Singapura dan gitu kan apa apa urgensinya kita harus ke Singapura gitu kan selain jalan-jalan gitu kan oke oke next 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 yaudah ya tiba-tiba 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 tadi udah disampaikan juga sama Pak Yada sedikit ya tiba-tiba ini gambar 4.7 4.8 ayo iya 4.10 ayo 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 ya 4.8 ayo ya ya oke ya iya Pak lagi-lagi apa lagi apa ini nah iya bermacam apa ini gitu lah ya di kamu jelas gak dijelas iya tapi ketika di convert ke PDF pasti jadinya berantakan iya Pak soalnya kamu memberikannya dokumen bukan PDF kalau kamu memberi sendiri PDF insya Allah harusnya tidak terjadi hal seperti ini iya Pak ini hati-hati ya pokoknya setiap kamu gambar atau table ya gambar atau table huruf depannya harus besar semua oh proses D-nya besar L-nya besar semuanya saya baru ingat itu saya baru ingat tolong itu kamu lakukan itu ya kamu perbaiki ini juga nih hasil ekstrasi fitur sama itu semua banyak pokoknya semua table semua gambar harus kamu lakukan itu ya iya Pak oke siap ya nah ini saya udah saya naruhnya disini nih kalau saya capital depan ini sama lah tuh kan gambar 17 gambar 18 ya Pak ada table 43 gue yang mani gitu kan ini tadi udah dibahas sama Pak Yada udah lah ya ya nanti yang disaran deh sama oh oh sama yaudah sama kayak yang Pak Ayat sampai ini saya koreksinya kemarin malam ini ya jadi gak bukan hari ini ya lo lebar ke kanan sama kan udah waktunya deh mau gak salah koreksinya atau gak gak kelihatan disini oke ya gak kelihatan juga sedih ya apa lagi ya ya tadi setuju ya sama Pak Ayat ya persamaan ya 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 tadi saya bingung kemarin nih maksudnya persamaan ini apaan sih kok 313 ya lebih baik lagi melda emang sih akan jadinya berulang-ulang tapi menurut saya kalau saya jadi yang membaca ya saya jadinya membaca skripsi kamu kan ya persamaan 313 313 itu dimana sih iya ada di bagian bab 3 nah yaitu dia maksudnya disebutkan aja di bawah persamaan ini nih di bab 3 jadi orang udah bisa tau oh di bab 3 kok di bab 3 dia udah langsung nganyari aja gitu kan walaupun secara ekspresi sebenernya bisa kelihatan 313 itu berarti kan bab 3 kan harusnya tapi lebih memudahkan lagi lebih enak lagi memudahkan orang untuk membaca ya sama kayak gitu juga ini gak perlu lagi nih yang kayak gini-gini nih udah gak perlu nih langsung aja bersamaan 314 di bab 3 jadi gak apa-apa menurut orang-ulang gak apa-apa tapi jelas iya pak ini apa nih saya bilang apa nih oh berikut table 4.9 4.8 ini tiba-tiba lompat ke 4.11 iya pak gimana nih kamu lah iya pak dan yang menjadi catatan saya adalah lampiran kamu gak ada lampiran harusnya wajib harusnya ada lampiran iya pak dong maksudnya gak ada lampiran penelitian hebat macam apa yang gak punya lampiran iya pak apalagi skripsi khususnya iya pak nah ini ya untuk yang tadi sama udah dibahas sama pak Ayad juga gitu kan lebih spesik melakukan penelitian untuk mengataui penyakit yang lebih akurat tepat itu kenapa kamu bilangnya kulit ketombe ini dan ini ini samalah sama pak Ayad tadi ya iya pak nah ini saya taruh disini ininya alasannya oh kok gak ada ini kenapa saya apa kuningin nanti kamu gak nah ini lampiran kamu mana oh iya ya gak ada masalah sama daftar pistakanya kok tapi saya bingung mau taruhnya dimana untuk yang daftar apa lampiran harusnya ada lampiran kamu ya sudah itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kamu jadi kamu supaya kamu paham ya maksudnya ya begini hasilnya gitu loh ya oke yaudah makasih ya oke Pak Ayadah eh Pak Ayadah Pak Handi silahkan saya kembalikan oke terima kasih Bapak Budi Harifitama Saudari Melda Kurnia Emilia Putri setelah selesai sesi tanya-jawab ini silahkan saudari akan dipindahkan ke waiting room terlebih dahulu dewan penguji dan dosen miming akan rapat singkat untuk memutuskan Anda lulus atau tidak beserta nilainya silahkan standby di sana sewaktu-waktu akan kami panggil kembali ke dalam ruangan sedang online ini terima kasih baik Saudari Melda Kurnia Emilia Putri sebelum kita mendengarkan hasil putusan rapat dewan penguji dan pemimbing ada beberapa syarat yang perlu dilakukan saya persilahkan kepada yang terhormat dosen miming 2 Bapak Adi Saputra untuk membacakannya silahkan Bapak baik terima kasih Pak Handi Melda sebelumnya saya akan membacakan ini ya ada berapa keputusan yang nanti akan kamu jawab juga baik saya mulai sebelum dibajakan keputusan oleh pemimbing utama akan dibajakan pernyataan yang harus dijawab oleh peserta sidang dengan menjawab bersedia atau tidak bersedia yang pertama apakah saudara saudari Melda Kurnia Emilia Putri jika dinyatakan lulus sanggup menyelesaikan segala urusan pasca sidang seperti revisi dari penguji dan seluruh administrasi kepengurusan kampus iya Pak bersedia bersedia kedua apakah saudari Melda Kurnia Emilia Putri jika dinyatakan lulus sanggup menyelesaikan kewajibannya yaitu mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal internasional atau conference internasional bersedia Pak ketiga apakah saudari Melda Kurnia Emilia Putri jika dinyatakan lulus bersedia mengikuti rangkaian kegiatan edisium hingga sudah bersedia Pak keempat apakah saudari Melda Kurnia Emilia Putri jika dinyatakan lulus bersedia untuk mengurus surat keterangan penelitian di tempat lokasi penelitian bersedia Pak baik terima kasih atas jawaban saudari kini waktunya mendengarkan keputusan hasil sidang yang akan dibacakan oleh mending utama silahkan Pak Andi baik terima kasih Pak Adesha Putra sekarang tiba saatnya kita bacakan hasil putusan sidang untuk saudari Melda Kurnia Emilia Putri sedari Melda Kurnia Emilia Putri berdasarkan rapat Dewan Penguji maka kami memutuskan bahwa skripsi dengan judul identifikasi kulit kepala rambut menggunakan metode back propagation momentum dinyatakan lulus dengan revisi dengan hasil nilai 77,25 atau nilai mutu B+. Dengan ini kami Universitas Trilogi memberikan Anda gelar sarjana komputer atau SKOM terhitung pada hari Kamis 30 Juli 2020 dengan segala hak wawenang dan tanggung jawab yang melekat pada gelar tersebut Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan silakan dicek dalam soft copy skripsi yang akan disampaikan melalui email Revisi dapat diterima dengan batas waktu 2 minggu setelah sidang hari ini Demikian sidang skripsi pada hari ini Saya berterima kasih kepada dosen pemimpin kedua Pak Ades Saputra Dewan penguji Bapak Yadara Puloh dan Pak Budi Arifitama dan sodari Melda Kurnia Emilia Putri Demikian sidang pada hari ini Selamat siang Selamat siang Pak Terima kasih Bye 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 Terima kasih.